Lalu kan karena aku juga, karena aku juga prustasinya itu suamiku, padahal utang bareng tapi dia gak mau ngebayani semua saya. Sampai saya pulang pergi ke luar negeri terus. Sampai sekarang pun gak ada gimana kabar kamu, apa. Jadi mungkin aku itu nyari, nyari, apa ya, apa ya, ibarat bersedungan. Tapi yang dia di akhirnya kan modus, bukan asli, laki-laki yang benar-benar. Kenapa sih jadi wanita, kenapa sih jadi wanita tidak katakan pada diri sendiri, saya tidak dimauin suami saya, saya kan bertahan di sini. Laki-laki saya melukai saya gak apa-apa. Dia tidak bisa berterima kasih dan bersyukur karena ada wanita setia. Tapi kamu gak disakitin laki-laki, malah kamu nyari pacar, nyari codot, punya suami, terus apa? Mbak, saya kasih tau ya, saya kasih tau, maaf. Saya satu laki-laki aja ribet. Pusing ini kepala, udah pusing satu laki-laki. Tapi saya gak kebayang. Benar, saya gak kebayang dengan tiga laki-laki pikiramu kemana. Enggak, enggak, mis. Jadi itu aku tuh bener-bener, kalau yang ini tuh enggak, enggak menganggap dia itu pacar ataupun kepadanya. Iya, saya percaya, saya percaya kamu gak nganggap apapun. Tapi masa bekicotnya dikasihkan orang lihat? Masa barang kamu ditontonkan sama dia? Hah? Oke, kamu bilang gak mencintai dia, terus artinya apa itu? Gunungmu kamu uyek-uyek kayak gitu tuh? Hah? Iya, kamu ngeliatin aja kamu gak dipingin diuyek-uyek mau diapain? Hah? Perempuan itu mau diperlihatkan gunungnya itu mau ngapain? Iya, pengenakpun. Sekarang gunungmu kamu buka, terus mau diapain? Dibiarkan gini aja? Ngelewer-ngelewer gitu? Kan yuk enggak, tok. Iya. Kok bisa-bisanya gitu ya, Tuhan? Ya Allah. Kok gak sadar kamu itu? Kamu bilang tidak mencintainya, kamu bilang tidak menyayanginya. Terus gunungmu kamu ler-lerkan. Bekicot kamu suruh ngeliat, kan maunya apa? Ayo, kamu bilang gak mencintai, Wes. Saya percaya. Jadi, bukan mencintai ya, apa ya kayak kayak nyaman gitu ya. Nyaman karena manisnya dia itu ngomong gitu. Nyaman gitu. Nyaman gitu. Mis, ini bisa step ini kamu bilang gak jatuh cinta tapi merasa nyaman. Ini maksudnya apa? Hah? Kamu gak mencintai tapi merasa nyaman itu apa namanya? Kan mudus. Mudus dia itu. Ngomongnya itu manis banget. Nis, manis. Kalau masalah cinta makan, bukan abegi lagi ya, Mis, ya? Emangnya orang tua gak bisa jatuh cinta? Siapa yang bilang orang tua tidak jatuh cinta? Siapa yang ngomong? Ya mungkin pikiran saya gitu, Mis. Aku kan udah kepala tiga empat. Kepala lima belas pun kalau ganjen, ya ganjen cinta. Gak ada hubungannya dengan umur. Paham gak? Paham. Demi Allah, Mis, aslinya tuh aku tuh gak ganjen, Mis. Iya, saya yakin. Saya percaya kamu tidak ganjen, sayang. Aku megang HP ini. Dulu aku gak pernah megang HP. Kerja juga, Mis. Aku nuruh peraturan ajikan. Tapi setelah aku punya HP ini dari kantor Sarika, aku bisa main VB. Jadi lalu gini nasibku, Mis. Dulu gak pernah. Sekarang aja. Jadi ini mama baru belajar Facebook, terus kenalan jatuh cinta, terus itu bukit cotnya keluar, gunungnya dibuka-buka gitu? Gitu. Hah? Iya. Iya. Iya mungkin, Mis. Iya benar. Jadi mama baru kenal Facebook, ada laki-laki ganteng, langsung bekecotnya dibuka. Berat. Gunungnya dijajah-jajahkan gitu? Faham? Enggak sih, cuma ngung gunung aja. Aku itu ngeliatin. Terus gunungnya di screenshot? Ya enggak tahu, Mis. Karena dia yang itu kan emang bener buat ngancam, supaya dapat uang gitu kan. Aku juga kan ngomong kamu itu. Ngeliat punya saya, pasti kamu mau ini ya? Enggak lah buat apa, katanya demi Allah. Demi sumpah mati, sebusung loh, sampai tujuh turunan katanya. Aku gak bakal selamat. Insya Allah kata saya, aku gak bakal selamat ya. Liat aja nanti kata saya. Kamu ucapan kamu kata saya. Akhirnya iya, minta uang itu dilihatin video saya itu. Mau divirali, silahkan kata saya. Kalau kamu mirroring punya saya, silahkan. Ya, itu malu yang aif aku. Karena pesanan aku, bodo aja pengalaman kamu. Saya berit. Tapi sekarang dia, tadi itu, ya minta 500, harus 500. Tapi sampai sekarang, Alhamdulillah, gak gak sih, mis sudah tahu. Terus, aku buka TikTok, selalu lihat Miss Yuni, aku dengerin cerita, yang lain-lain. aku ya Allah, kok bodo, gitu. Sampai sekarang pun, saya ngobrol sama Miss Yuni, itu gimana rasanya? Terus kamu sudah di blokir belum? Itu, itu cowok itu sudah di blokir belum? Belum. Karena itu, aku pengen Miss Yuni tahu dulu, gitu. Aku minta tolong sama siapa lagi, maksudnya, supaya, bukan ini ya, saya punya yang direndam itu, supaya bisa mengungkapin, gitu, sama siapa, gitu. Oke, kamu sudah merendam. Sudah, sudah melampiaskannya sama Miss Yuni. Boleh gak nomernya dia di blok, sayang? Ya, aku blok, yang satu itu, yang dia ngurusnya, orang kantor, yang selalu ngomongnya manis, minta uang sekian, sekian dikirimin ke sekian. Tadinya ada dua orang itu, nomernya itu, yang ngomong sama saya, yang satunya, terus akhirnya dia nunjukin video saya, terus aku blok, terus yang satu ini, saya minta blok, kamu blok saya. aku udah kehilangan uang saya, jadi payah saya. Buat anak saya, hilang karena kamu, karena saya. Kamu bajingan, kamu latih bener-bener modus, kamu nyari master, tapi saya gak bakal memblokir kamu. Tapi sekarang masih aktif. Gak usah gak bisa master dia, telepon minta lima ratus, tapi aku gak ngasih, dari dua juta, turun satu juta, sampai sekarang lima ratus aja, katanya, supaya uang kamu, aku bayarin, buat kamu hajatan anak kamu, aku bayarin, gak bakal. Insya Allah, aku cari lagi, buat anak saya. Blok aja, katanya saya. Tapi sekarang aku belum blok, tapi sekarang udah ngomong sama Miss Juni, insya Allah, aku akan blok, tapi nomer itu, mau kasih sama Miss Juni dulu, gitu ya. Siap, kamu kirimkan ke saya. Boleh gak saya ngomong, jangan lakukan itu lagi. Tiap hari dengerin Miss Juni, teriak-teriak, cepat-cepat, kenapa gak sadar. Iya, Miss, demi Allah, Miss, demi Allah, demi Allah, aku gak bohong, demi Allah, karena aku tuh, apa ya, mau diceritakan, demi Allah. Nyaman gitu ya? Nyaman gitu ya? Ngeliatin gunungnya juga nyaman banget, gitu ya? Bukan nyaman, enggak, benar kan? Miss Juni ngomong kan bener kan? Ngeliatin gunungnya, mulus, terus ada, tonjolannya gitu, gitu seneng banget, nyaman banget, gitu. Iya ya, apa akunya? Iya, kamu nya. Kalau dia, saya gak peduli, saya gak penanyakan feelingnya dia, saya nanyain feeling kamu, bangga gitu ya, gunungnya dilihat-lihat, nyuruh orang nginjek-nginjek gunungnya, gitu. Enggak Miss, tapi, tapi pas, aku ngeliatin nama dia itu, dia wajah doang, emak badan, gak ngeliatinnya dia, sih, gitu. Tapi, apapun namanya, gunung kamu, kamu buka kan sayang? Iya, 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 iya Miss, aku gak, aku gak ini, aku ngakuin. Bukan masalah ngakuin, enggaknya, lebih baik, kamu tidak hubungan sama dia, itu baru saya bangga. Faham gak sayang? Kamu dari Arab Saudi, kamu bekerja satu bulannya, berapa gajimu sayang? Enggak gede, kayak di Taiwan, cuma 5 juta. Kamu 5 juta loh, Ndok. Kamu kerja satu bulan, 5 juta, satu bulan. Kerja sampai jentit-jentit, sampai kaki dibuat kepala, kepala buat kaki. Kamu cuma kenal orang, seminggu, uangmu 10 juta sudah habis. dan bukan hanya itu saja. Bajumu, kamu lepas itu, yang saya gak faham ya, saya gak ngerti, harus ngomong apa. Iya. Ini bekoin aku, beko banget. Karena aku tuh, nyalain diri sendiri, sampai aku, ya Allah gitu. Orang-orang suruh pulang, tapi aku gak akan bisa pulang, insya Allah aku. Padahal anakmu mau 7 bulanan loh sayang. Apa sih yang ada dalam pikiranmu? Itu mau, itu mau, mau potong burung kitanan gitu ya, misi yang mau kitanan gitu, kalau orang Jawa ya. Udah mau acara, padahal itu udah cita-cita anakku juga mengharapkan aku pulang, tapi gagal lah. Karena aku juga kan dulu ini udah dikirim-kirimin buat bayar-bayar hutang gitu, terjadi aku. Ibarat ada sisa itu, padinya pengen pulang, karena aku udah kena tipu, jadi insya Allah aku nampak kontrak lagi disini. Aku bertahan, Ya udah, kamu sekarang kerja, sudah tenang dengar suaranya Mizuni marah-marah. Ya Alhamdulillah, Ya Allah asli-asli banget suaranya Mizuni. Jadi malah di marah-marah Mizuni malah baru sadar, inget, kalau kamu punya uang bukan dikasihkan ke mereka. Mizuni loh, nerima bantuan dari kalian. Mbak Nuri itu loh masih selama. Lah kenapa kalian ini gaji cuma 5 juta loh sayang? Itu sudah syukur Alhamdulillah sudah UMRnya Jakarta. Ngerti nggak? Iya Miz. Kamu bekerja tuh dari pagi sampai malam selama 10, sama 1 bulan. Dia lah sampai, benar Saudi dari pukul 6 sampai pukul 12, pukul 1 juga baru masuk kamu. Tapi apa daya Miz, kalau nggak begini gimana? Nghidupin anak-anak aku juga. Makanya aku tuh selalu berjuang di sini, tapi kenapa umur hati itu? Kamu umur berapa sih sayang? Bisa. Kamu umur berapa sih? Umur saya, saya 34 Miss. 34 tapi kamu sudah punya cucu? Nggak, nggak anak aku yang sekarang 17 tahun SMK, yang gadis itu, yang kedua 9 tahun, yang ketiga itu masih belum jalan, tinggalin anaknya masalah ekonomi juga, utang-utang sama suami suami pun. menyalahkan saya, yang jadi akhirnya aku ninggalin anak aku lah, Miss. Anak aku yang kecil itu, sampai sekarang juga video aku lah, sampai nggak mau ngapuin mama. Kalau aku pengen video, dia nggak mau. Aku segini, padahal aku tangan. Yang jadi akhirnya aku kena dapat penipuan juga. Berarti benar kan Miss Juni ngomong, kalau kalian kurang kasih sayang, itu bekicot lah, gunung lah, mau dikasihkan siapa lagi. Kira-kira sudah kena gini, suatu saat ada pangeran bahwa kuda masih mau nggak? Nggak lah, Miss. Kari yang sama aja. Ah, kira-kira nih? Kari yang. Kira-kira lain kali itu, ada pangeran, ganteng, polisi, tentara, dateng, pilot itu gimana? Kira-kira masih, masih memperlihatkan bekicot, atau gunungnya yang akan dikasih orang lihat? Nggak, nggak insya Allah. Tolong ya. Tolong ya. Sudah sekali ini telpon Miss Juni ya sayangnya. Iya, Miss. Saya tuh kasihan sama kamu. Kamu kerja siang malam, tiada henti, untuk makan aja ngirit. Buat makan aja susah. Kenapa kamu kasihkan sama orang? Iya, nggak tahu kalau bisa. Maka bapaknya juga kan dijarak makai dia. Setiap bulan aku kirim buat bayar hutang, buat ngasih orang tua yang jadi anak saya. Kenapa aku nggak bisa. Aku juga kalau cerita apa yang bener-bener kasih nama saya, yang peduli sama anak saya, pasti jangan kecewa. Tapi aku nggak berani bicara. Karena dia juga nunggu aku. Dia yang selalu nyutup aku. Oke, stop. Stop main bersosial media, oke? Tutup itu Facebookmu semuanya. Cuma lihat Youtubenya Miss Juni saja setiap hari. Kalau kamu kerancingan, kalau kamu...